Oke teman-teman, ada pun yang saya bahas tentang blogger ini adalah terdiri dari ruang rekup yang hanya membahas 3 item saja. Yang pertama adalah fungsi icon dari menu blogger, kemudian yang kedua adalah situs blogger, kemudian yang ketiga adalah penyebab situs blog dinatangkan di pencarian Google. Oke teman-teman, ini merupakan 3 hal penting, dan tanpa bahasa masih lagi, kita langsung saja pada intinya dan pada permasalahannya. Selamat menunjukkan. Ini adalah merupakan menu dari sebuah blog, artinya blog ini sudah kian telah kita buat ya. Nah sebelum itu saya akan menjelaskan ekor-ekornya terlebih dahulu. Nah yang ini adalah merupakan postingan, kemudian ini adalah merupakan statistik, artinya statistik ini beberapa orang yang menonton, dan beberapa jumlah semuanya, kemudian perbandingan antara penonton pada beberapa hari, kemudian sampai dengan sekarang. Nah ini ambil sama dengan statistik ini, ambil sama dengan analisa video di YouTube Studio ya. Oke, ini kemudian komentar ya, setelah itu, ini penghasilan, ini halaman, nah halaman ini, nah ini kosong, itu tidak jadi masalah, kemudian ini tata letak, tema, setelan, dan daftar bacaan. Kemudian kalau untuk melihat blog, blog kita itu ada di sini. Kemudian saya akan membahas yang penting-penting saja, teman-teman. Saya awal di dari atas, misalnya ini, ketika kita menambah halaman. Nah di sini, jodul ini adalah jodul tentang artikel kita, atau yang ingin kita muat judulnya apa, gitu ya. Kemudian ketika teman-teman mengisinya, ini adalah yang mau kita isi, apa saja. Nah, di sini, kemudian teman-teman bisa mengubah huruf ya, seperti mengetik di word ya. Kemudian ada kagrafnya dekat, ada yang tebal, ada yang semiring. Nah oke, kemudian teman-teman menambahkan suatu, misalnya link video. Nah di sini teman-teman ya, dan di sini nanti, tempelkan di sini, kemudian klik buka link di jendela baru, baru terapkan. Maka, secara otomatisnya nanti akan muncul di sini. Kemudian bila juga memberikan gambar, ada di sini, ataupun mengupload video, ada di sini. Lebih menarik lagi, misalnya di kata-kata atau di kalimat kita, kita tambahkan imajinasi, atau ikon, ikon-ikon apa gitu ya, bisa di sini. Ini rata kiri dan rata kanan, rata tengah, ada di sini semua. Nah itu teman-teman ya. Kemudian, ini tata letak ya, ini penting juga ini. Nah ini tata letak ini merupakan adalah iklan ya, jadi iklan yang kita pilih. Nah teman-teman ini saya perlu share sedikit, terutama yang pemula ya, balik ke teman-teman pemula. Kalau saya di sini hanya memilih satu saja ya, bila susi atas. Jadi, saya hanya memilih di sini HTML yang masih script ya. Benarnya di sini banyak sekali, tapi saya hanya pilih di situ, tapi itu tidak jadi masalah. Oke, kemudian temanya ini, ya tema ini adalah tempat kita menempatkan kode iklan. Nah, bila kita selesai menempelkan kode iklan di HTML-nya ini, HTML-nya, maka nanti secara otomatis akan muncul di tata letak di dalam sini. Nah ini sempat saya buka, saya ada kode, ya inilah kode iklan. Oke, nah ini saya tidak bahas lagi bagaimana menempelkan kode iklannya. Misalnya nanti saya berikan di deskripsi link video, karena video menempelkan kode iklan di HTML. Dan di blogger ini saya sudah pernah buat. Nanti teman-teman bisa langsung ke situ saja. Oke ya. Kemudian teman-teman, bagaimana misalnya cara mengubah nama. Oke, nah ini dia. Ini kita bisa mengubahnya di sini teman-teman ya. Ada di sini semua. Ini, kita mengubah nama kita di deskripsi. Atau mengubah bahasa yang ada di sini. Saya tinggal klik ini saja setelan. Kemudian pilih iklan-klan yang ingin teman-teman ubah. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Masih di semenusi telan. Situs kita itu ada di sini. Nah inilah situs kita teman-teman. Nah ini adalah situs kita yang bisa blog ya. Ini situs kita teman-teman ya. Tentunya dalam mendapatkan situs ini adalah diawali dari ketika kita mendaftar tadi. Maka akan muncul dia seperti ini. Nah ini nanti situs yang ini yang akan kita tambahkan misalnya di Google Adsense. Ya, bukan kebanyakan teman-teman mengiranya ini di atas nih. Ini namanya link. Ya, bukan situs. Kalau situs, ini. Oke. Nah, kita langsung ke yang ketiga. Kita masuk ke yang ketiga adalah tentang penyebab situs blog tidak bisa ketemu di atau tidak bisa tampil di Google. Nah, permasalahannya adalah diawali dari setelan. Teman-teman bisa buka setengah saja. Ini saya awal dari atas ya. Teman-teman usahakan dulu lah seperti dikutip prosedurnya. Isi judulnya. Kemudian isi deskripsinya. Isi judul. Ya. Kemudian deskripsinya. Kemudian deskripsi. Ini. Teman-teman bahasa blog. Kemudian konten. Nah, ini kontennya habis sama dengan YouTube juga. Jadi, ada yang untuk anak-anak maupun ada yang untuk dewasa. Nah, jika misalnya konten dari blog, teman-teman itu adalah merupakan untuk tidak ada hal-hal yang mungkin membahayakan atau tidak ada hal-hal yang mungkin dirahasiakan atau yang masih berbaik ya tidak usah. Tidak usah diaktifkan menu-menu ini. Tapi kalau memang ada hal-hal yang merupakan rahasia ataupun tentang masalah siapa saja yang bisa melihat, teman-teman bisa mengkirimkan ini. Nah, kemudian ini ID Property Google Analyst. Nah, ini disini kita pilih Vavicon. Nanti setelah ini saya akan membahasnya. Karena ini bisa kita pilih setelah nanti penonton kita atau blog itu secara keseluruhan tampil sekitar 200. 200 kali. Nah, ini baru kita bisa bermain di sini. Nah, kemudian penyebab pertama kenapa situs blog itu kita tidak ketemu di pencarian Google diantaranya ini teman-teman ini privasi ini. Nah, teman-teman kalau ingin biar tampil teman-teman bisa ya bisa mengaktifkan ini. Nah, ini privasi dapatkan akses main telusur mesin telusur. Nah, ini dia ya. Ketika kita mengaktifkan ya seperti ini bahkan nanti akan bisa bisa dicari di penelusuran Google. Nah, kemudian buat teman-teman harus mengecocokkan ya, teman-teman sesuaikan. Silahkan cek ini blog situs apa yang kita publikasikan. Nah, kalau sama tinggal melihat hasilnya saja. ya, ini kebetulan ini saya sudah sama. Nah, di sini untuk merupakan izin ini adalah izin ini ada dua nanti ya ada admin dan ada penulis. Jadi, untuk penulisnya kita bisa mengundang teman-teman kita. Nah, kita bisa mengundang siapa saja. Jadi, ketika nanti dikonfirmasi di teman-teman kemudian teman kita yang datunjuk untuk sebagai penulis ketika dia menerima maka dia akan ada namanya nanti di sini. Jadi, kebetulan karena hanya saya jadi hanya saya yang tampil oke, tapi admin tetap ya tetap satu jadi kita sendiri. Tapi, kalau penulis boleh banyak. Di sini teman-teman saya akan membahas yang penting-penting saja. Oke, nah ini tag meta. Tag meta ini hampir sama dengan istilahnya kata kunci ya. Jadi, di blog itu kan nanti saya kembali lagi setelah ini. Jadi, kita bisa memberikan kata kunci teman-teman. Nanti nanti di sebelah dari menu isi blog yang kita isi nanti ada di situ pemberian kata kunci atau label. Kata kunci sama dengan label. Ya. Maka, ketika mengaktifkan ini nanti label yang kita buat itu akan tampil juga. Nah, kemudian teman-teman di paling bawah ya. tapi di atas umum ini di sini ada judul dan link lampiran. Nah, teman-teman bila mana agak tampil judulnya itu di suatu konten blog yang kita tampilkan maka teman-teman bisa mengaktifkan ini. Jadi, nanti jika tidak mengaktifkan ini maka ini nanti ya, judul kita ini karena judul nama judul kita ini tidak akan tampil. Mungkin juga deskripsinya. Nah, itu merupakan tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah bagaimana seorang itu orang lain bisa melihat blog kita ketika dicari di musim pencarian. Kemudian hal kedua adalah menyebab blog situs blog kita itu tidak ketemu adalah kita belum masuk ke Google Search Console. Nah, ini dia. Di sini teman-teman tinggal ngeklik saja seperti ini. Nah, ini teman-teman silakan teman-teman ikutin ya sampai selesai. Sampai selesai ya. Oke. Isi saja ini tidak terlalu ribut hanya mengikuti ini saja langkah-langkahnya. Jadi, untuk notifikasi akan muncul di email teman-teman. Nah, kemudian saya balik ke postingan untuk membahas tentang label. Nah, ini dia. Nah, ini kan misalnya ini yang isi dari artikel kita atau datang kita kemudian label ini ini dia teman-teman sebelahnya ini ada label. Kita isi saja apakah apa kata kunci kira-kira. Nah, kemudian nanti setelah sudah selesai semua kalian bisa melakukan pelatih ini jauh. Nah, ini setelah sudah deal semuanya baru publikasikan. Ya. Nah, kemudian teman-teman hal yang ketiga adalah blog kita itu kurang tampil ya. Jadi, diantaranya teman-teman belum mengisi ya, belum mengisi langkah terakhir yaitu seperti yang saya katakan tadi ketika seluruh tampilan blog kita itu kisaran 200 maka teman-teman harus mengaktifkan di sini. Ya, caranya klik yang ada tanda pagar ini sorry tanda apa ini diagram ini seperti ini ya, tampilannya seperti ini teman-teman kemudian teman-teman masuk ke bawah nah, ini ada pojok kanan bawah lebih lanjut tentang google analis analistik ya nah, ini teman-teman klik saja seperti ini nah, disini teman-teman ini karena saya sudah selesai teman-teman nah, ini cuma lihat ya nanti ikutiin saja yang apa yang dimaksud di situ ya jadi kalau misalnya nanti dimintakan judul nah, teman-teman tinggal atau apa-apa saja nanti teman-teman tinggal menimbulkan situsnya nah, ini situs ini teman-teman timbulkan di situ kemudian ikuti sampai selesai ada satu hal yang belum saya lakukan adalah buka penyiapan aliran data karena saya tidak mau dialirkan data saya akhirnya saya ingin di sini saja makanya saya tidak melakukan hal itu tapi nanti mungkin suatu saat ke depan saya akan buat alirannya nah, teman-teman setelah melakukan semua hal ini maka teman-teman jangan berpikir pada saat itu akan berubah nah, kalau diketahui teman-teman agar tidak tercewa ini tidak akan seperti itu tetapi ini butuh proses teman-teman dan minimalnya itu satu minggu dan maksimal itu adalah 29 hari nah, itu saja teman-teman sebenarnya blogger ini sangat gampang ya kenapa juga saya singkat sekali karena pada video saya sebelumnya telah membahas tentang blogger ini dan nanti di deskripsi teman-teman bisa masuk ke sana untuk melihat video kami sebelumnya demikian teman-teman semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan ini dan semoga terjawab ke dalam yang sedang dihadapi terima kasih dan sampai jumpa terima kasih